hai 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 teman-teman semuanya Assalamualaikum sebelumnya terima kasih ya udah mau mengklik video aku udah nonton video aku dan mampir ke channel aku arsila sezaskia semoga kalian suka dan enjoy dengan video yang aku share hari ini ya kegiatan aku hari ini diawali dengan masak ya teman-teman nah ini pertama aku mau masak ikan mele dulu ini aku lagi ngegoreng ikan mele dan itu minyaknya bekas aku goreng ikan jadinya tanggung ya Bunda apa namanya minyaknya sekalian aja ini aku goreng ikan mele yang sisanya nah ini ada ikan mele yang udah aku goreng tadi terus ini ada bumbu bumbunya itu ada lengkoas terus ada serai ada daun jeruk dan juga daun salam nah ini untuk bumbu halusnya terdiri dari cabai rawit setan cabai keriting merah bawang merah bawang putih kemiri kencur dan juga apa ini namanya kunyit nah ini kencurnya aku pakai dua butir 222 buletan gitu ya ini juga ada santan tapi untuk berapa milnya aku nggak tahu itu sesuai selera aja ya aku pakainya satu panci kayak gitu nah ini bumbunya aku mau haluskan dulu ya untuk percabean dan perbawangannya nah kira-kira disini ada yang bisa tebak ga nih temen-temen aku mau masak apa kalau ada yang bisa nebak boleh komen ya di bawah nah ini aku kasih minyak aja ya enggak aku kasih air air soalnya kalau aku kasih air tuh kalau pas di blender gitu bumbunya nempel ke pinggirannya gitu ya dan susah untuk turunnya nah ini udah selesai aku blender dan langsung aja aku masak dan aku tumis untuk bumbunya pas numis tadi aku kasih minyak sedikit ya Bunda soalnya kalau misalnya numis enggak dikasih minyak itu kayaknya kurang gimana gitu walaupun ini bumbunya udah dikasih minyak tapi tetep ya untuk apa namanya pas di penggorengannya itu aku kasih minyak sedikit biar lebih enak aja untuk numisnya ini aku tumis sampai bumbunya harum gitu ya terus setelah itu ini aku juga mau masukin untuk bumbu yang digeprek gitu ya kayak misalnya serai lengkoas dan juga daun salam dan enggak lupa daun jeruknya ya Bunda ini bumbunya ditumis sampai harum dan juga matang ya Bunda biar kalau misalnya matang gitu kan bumbunya jadi enggak bau langu gitu ya nah ini udah matang gitu dan udah harum banget ini wanginya benar-benar deh pokoknya lalu enggak lupa aku masukin garam gula dan juga micin aku pakainya micin ya Bunda enggak pakai penyedap kayak rohiko gitu karena menurut aku kalau misalnya masak ini tuh lebih enak dia pakai micin dibanding pakai rohiko tapi tergantung selera Bunda masing-masing ya kalau misalnya Bunda pengen pakai penyedap kayak rohiko atau masako itu boleh atau apa jamur apa tuh namanya jamur-jamur gitu deh aku lupa jadinya kaldu jamur maksudnya Masya Allah aku lupa banget ini mau nyebutin kaldu jamur aja maaf ya Bunda-bunda nah ini setelah bumbunya matang itu aku masukin aja untuk santannya nah ini ternyata santannya tuh apa ya ampasnya atau apa ini aku enggak tahu pokoknya aku peras-peras lagi biar santannya itu semuanya masuk ya ke penggorengan gitu maklum mak emang enggak mau rugi ya soalnya kan sekarang tuh kayaknya serba mahal gitu ya kalau misalnya ke apa namanya nggak semuanya tuh agak gimana gitu ya nah ini santannya udah mendidih gitu ya ini tuh pas masak harus diaduk terus ya Bunda biar enggak pecah gitu untuk santannya nah ini lanjut aja aku masukin tahu coklatnya aku pakai tahu coklat ya Bunda sebenarnya sih kalau untuk masakan aslinya itu dia enggak pakai tahu ya cuman untuk ikan lelenya aja tapi karena kan ini selera aku ya jadinya aku tambahin aja untuk tahu coklat gitu biar lebih banyak gitu ya Bunda maksudnya nah sambil nunggu masakan aku airnya nyusut nah ini aku mau ngopi dulu ya sama makan brownies dulu soalnya perut aku udah bener-bener keroncongan gitu makanya itu aku makan aja sedikit untuk kue browniesnya ini tuh kue browniesnya enak banget ya nyoklat gitu ya Bunda terus itu juga ada almonnya dan ditambah kopi itu rasanya wow nikmat banget oh ya sambil ngopi-ngopi ini aku mau nyapet teman-teman dulu nih Hai Mam Hai Bunda Hai teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin dan yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh dan diangkat sakitnya serta disehatkan kembali agar bisa beraktifitas seperti biasanya dan untuk teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan garis dua semoga Allah secepatnya ngasih keturunannya ya ngasih keturunan yang soleh dan soleha gitu Amin dan yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya semangat ya semoga dilancarkan untuk pekerjaannya dan dimudahkan untuk kerjaannya Amin nah ini akhirnya udah agak menyusut gitu ya Bunda dan tahunya juga udah matang gitu terus ini aku mau masukin aja untuk ikan lele nya nah bisa ditebak ya Bunda ini aku lagi masak apa namanya tuh mangut lele khas Jogja gitu ya tapi ini khas khasnya selera aku gitu ya kalau misalnya khas Jogja itu kan bener-bener cuman lele aja tapi karena ini selera aku jadinya aku tambahin tahu nah itu tadi aku kasih garam sedikit soalnya itu agak kurang asin ternyata dan aku kasih garam sedikit nah ini lele nya tuh nempel-nempel gitu ya Bunda susah untuk dipisahinnya jadi aku pisahin dulu untuk lele nya biar nanti ngambilnya tuh gampang nggak nempel-nempel gitu ya sambil masukin ikan lele nya nah ini aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya yang punya channel ataupun kalian yang tidak punya channel yang selalu nonton video aku yang udah like comment dan share video aku di tab komunitasnya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih atas kebaikan kalian ya semoga kebaikan kalian dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin tanpa dukungan kalian channel aku tidak akan dapat berkembang dan sampai di titik sekarang seperti ini jangan bosan-bosan nonton video aku ya dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya agar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian semua tapi kalau misalnya aku berkunjung ditunggu 2-3 hari gitu ya Bunda baru aku bisa berkunjung soalnya kalau misalnya langsung berkunjung balik gitu nanti takutnya spam gitu kan sayang ya Bunda jadi kalau misalnya aku belum berkunjung ditunggu aja ya pasti aku berkunjung ke channel kalian semuanya setelah mangut lelenya matang ini aku lanjut aja ngejemur pakaian ini aku ngejemurnya disini ya Bunda kan biasanya aku ngejemurnya di kayak di kayu yang atap itu ya tapi ini aku ngejemurnya disini aja Oh ya sebelumnya aku mohon maaf ya Bunda kalau misalnya di suara dubbing aku tuh ada suara anak-anak aku ikut masuk soalnya ini aku pas dubbingnya tuh pas mereka udah pada bangun gitu ya jadinya ada suara anak-anak aku deh yang masuk ke voice over aku ini jangan salah fokus ke bantal ya Bunda itu tuh bantal udah nggak kepake gitu dan udah kotor tapi sama suami aku tuh dijadiin kayak apa ya kayak apa sih itu kalau misalnya untuk latihan nembak itu apa ya aku nggak ngerti pokoknya untuk latihan nembak nembak-nembak itu deh dia pakai bantal gitu ya untuk pelurunya makanya itu taruhnya disitu aja oh ya itu nembak senapan angin ya eh senapan apa sih itu yang untuk berburu itu namanya aku nggak tahu pokoknya itu untuk dia latihan kalau misalnya untuk ngecek senapannya masih baik atau enggak ya jadinya dia tuh pakenya bantal gitu dan itu juga di bangku tuh berantakan ini tuh tempatnya pokoknya berantakan ya Bunda kayak disini tuh aku jadiin untuk naruh tempat-tempat eh naruh apa tuh namanya naruh barang-barang gitu ya soalnya kan kalau di samping itu kan sempit eh jadinya aku naruhnya disini aja untuk naruh barang-barang yang kayak nggak kepake gitu terus itu juga di belakang aku banyak kardus gitu ya nggak aku keluarin gitu tuh bisa dilihat ya Bunda itu tuh banyak-banyak barang gitu yang nggak kepake gitu jarang dipake dan itu udah dibuang-buangin nah ini masih ada sisanya nggak tahu ini mau dibuang atau disimpen pokoknya itu tugasnya suami aku ya kalau misalnya untuk ngebuang-buang gitu aku tinggal minta tolong aja kalau misalnya mau dibuang gitu aku minta tolong suami aku tapi itu udah sebagian aku minta tolong dibuangin biar nggak terlalu banyak barang-barang disini ya biar nggak terlalu kelihatan berantakan gitu aku kalau misalnya berantakan gitu juga pusing juga gitu ya Bund ngelihatnya tapi ya mau gimana lagi gitu nggak ada tempat untuk naruhnya jadi naruhnya aku tuh di rumah sebelahnya gitu nah akhirnya udah selesai juga aku ngejemurnya dan pas selesai gitu disamperin sama adi Rafa ya nah itu adi Rafa nggak pake baju Bunda jadinya dia telanjang gitu dan cuman pake pampers kebiasaan dia kayak gitu ya Bunda cuman pake pampers soalnya gerah katanya nah lanjut ini aku mau beresin dulu tempat tidur dan ganti spray dulu karena udah lama ya Bunda ini aku enggak enggak ganti spray itu udah ada seminggu lebih kayaknya ya nah ini aku mau ganti dulu untuk spraynya dan ini aku kebut-kebutin juga ya untuk kasurnya biar nggak ngeris gitu soalnya ini tuh kasurnya walaupun dikasih spray kayak gitu nggak tau kenapa masih suka ngeris gitu ya Bund jadinya ini aku kebut-kebutin dulu biar kasurnya nggak ngeris ini pas pasang spraynya aku cepetin aja ya Bunda biar durasinya nggak terlalu lama soalnya ini juga udah terlalu lama banget ya durasinya udah 12 menit lebih gitu jadi biar nggak makin panjang durasinya pas pasang spraynya aku cepetin aja cukup sampai disini dulu ya Bunda untuk videoku hari ini semoga video aku bisa menghibur teman-teman semuanya ambil sisi positifnya dan buang sisi jauh negatifnya ya jangan lupa dukung terus channel aku dengan klik like komen di setiap videonya dan juga subscribenya ya karena subscribe itu gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye